Jadi yang pada saat ketika kamu udah ketahuan sekali dua kali tiga kali dan itu akhirnya kamu kayak udah gitu ya udah sampai di ujung kesabaran poinnya tuh adalah apa? Anak aku Sebelum nikah tuh aku sempet marah banget karena lah keluarga ku pun ternyata sempet meminjam uang sama suami ku disaat kita serius pacaran dan aku baru taunya pas kita udah mau nikah Karena sering telontar ada kata-kata seperti itu Kamu jangan durhaka, kamu gak usah nanya-nanya Iya lumayan-lumayan sering Kamu gak mengabdi dulu aku aja sampai hampir nikah loh sama orang yang jarak usianya belasan tahun di atas aku buat keluarga Masih-masih kurang mengabdi anakku Pokoknya kamu yang penting kerja karena kalau kamu gak kerja kamu gak sekolah Dulu iya Kamu dari umur lima tahun ya kamu gak ketemu lagi sama ayah kandung kamu gitu Ke lounge-nya ada orang ngeliatin terus akhirnya beliau nyamperin Beliau bilang Kamu bahkan gak inget ya muka saya gimana? Pisok tanya itu siapa? Kata bunda Itu ayah Aku tidak merasa kehilangan Di saat beliau pun tidak mencari aku Orang mungkin kalau diceritain akan ngerasa itu Itu bokap loh kok lu bisa kayak gitu Lebih dari 20 tahun di dunia televisi Apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then Let's spill the tea Spill the tea Hari ini kita kedatangan Conchita Hai Apa kabar? Sehat Alhamdulillah apa kabar? Sehat Ini adalah seorang presenter Model juga Konten kreator segala macam ya Banyak banget kayaknya segala macam Palu gak ada ya Main sinetron iya MTV juga Dulu Dulu Sekarang udah gak? Sekarang enggak karena waktu sih Karena kan setelah punya anak agak mikir-mikir kalau sinetron waktunya akan sangat terkurung Bukan dilarang suami bukan ya? Enggak dia malah ngedorong untuk kesitu Karena katanya eh enak tau gitu Itu dia mau gagahin anak apa di rumah Oke Conchita ini kemarin juga baru sharing ya pengalamannya yang ya Ini sebuah cerita yang ternyata memang terjadi di dunia nyata gitu ya Dan ini pasti Banyak Banyak Karena sampai detik ini DM-DM aku itu masih sangat banyak Kayak perhari bisa ada puluhan Tandanya tuh malah hari tuh ratusan Kurang lebih mirip Semua sama ada yang bilang I feel you Aku pernah ada di posisi itu juga Aku masih ada di posisi itu juga Aku ngalamin itu juga Aku harus berhenti kuliah Aku nyekolahin adik-adik Aku blablabla banyak banget Jadi istilahnya kamu seperti sandwich generation gitu? Iya mungkin ya Plus Ada lagi Selain sandwich generation Sandwich generation itu artinya dia harus membiayai keluarga Generasi diatasnya gitu kan ya? Generasi diatasnya Sama juga dia semua membiayai keluarga kamu sendiri gitu ya Karena kamu udah punya anak, udah punya suami gitu ya Ini terakhir artikelnya adalah Kojita Karolin mengaku penghasilan diambil dari manipulasi oleh keluarga sendiri gitu Ada lagi nih artikelnya Ternyata selama ini penghasilannya gitu ya Ada laporan-laporan yang gak jelas oleh keluarganya sendiri gitu Bahkan dia sempat menulis bahwa ya manajer ganti Tadinya ibunya sekarang suaminya gitu ya Untuk sementara waktu Untuk sementara waktu Dan ini baru mencuat ketika pada saat anak kamu sakit gitu kan ya Dan kamu Bahkan anak aku sakit pun aku masih maafin Karena itu kejadian yang kedua Kejadian yang ketiga baru bulan Juli kemarin gitu Karena aku baru tau juga kalo ternyata pada saat anak aku sakit Waktu itu foto anak aku lagi di Infus yang aku share untuk laporan ke grup keluarga Dipake lagi untuk kasbon Tadinya bukan buat kebutuhan kamu tuh? Bukan aku gak ngerasain dan aku gak pake uang itu sama sekali Dan kasbonnya di total-total udah lumayan banget Sampai puluhan kayaknya Jadi kalo di total untuk hutang aku ke satu orang ini Ke tim aku yang mengatasamakan aku udah ratusan juta Baru satu orang tuh? Baru satu orang Jadi yang kamu alamin itu selain bahwa kamu tuh gak pernah tau berapa penghasilan kamu gitu ya Bahkan ada beberapa orang yang bekerja yang harusnya mendapatkan Haknya Haknya itu gak dapet Bahkan kadang-kadang kamu dijadikan alasan juga untuk kasbon yang kamu sendiri itu gak pernah tau Gak pernah terima Bahkan always aku Jadi ada aku dikirimin screenshotnya Untungnya dia meng-archive semua chatnya Jadi ada hampir tiap bulan kasbon Angkanya juga nominalnya gak besar Tapi kan kalo setiap bulan akhirnya jadi numpuk ya 3 juta, 5 juta Itu bilangnya Cita soalnya mau renovasi rumah Terus Cita Ada lagi apa tuh ya Harus bayar hutang ke bank Padahal Alhamdulillah gak ada Terus ada lagi katanya Sekolahin Kafka Susternya Kafka Padahal gak pernah sama sekali aku minjem ke orang untuk bayar itu tuh gak pernah gitu Kamu kan bilang ketika kamu menikah pun kamu yaudah kamu gak bawa apa-apa yang pernah kamu belilah Istilahnya dengan honor kamu gitu ya Bahkan tabungan juga enggak Enggak Kenapa sih Karena Ya aku ngerasa emang Kewajiban aku sebagai anak paling tua Satu Terus aku lihat Adik-adek aku kan juga Perjalanan hidupnya masih panjang Pada saat aku menikah Berarti yang satu tuh masih SD Satu lagi SMP Kalo gak salah ya Artinya kan orangtuaku pun tanggung jawabnya untuk adik-adik tuh masih Panjang gitu Jadi aku ngerasa Aku menikah sama suami mulai dari nol Tapi kan kita sama-sama kerja Usia juga masih usia produktif Insya Allah Bisa kok gitu Kita survive bareng-bareng Asalkan ya kita sesuaikan aja kehidupannya sama kemampuan kita gitu Tapi kalo untuk orangtuaku kan Usianya udah gak muda lagi gitu loh kak Enggak Kenapa kamu bisa sampai di titik dimana kamu berpikir bahwa itu Menjadi Istilahnya tanggung jawab kamu gitu Kak adik-adek kamu kan Ya masih ada bapak ibunya Iya sih Cuma karena aku Mungkin karena dari dulu ya Udah tertanamkan mindset seperti itu Dan aku pun memang Aku kerja Ya dulu sebelum aku menikah Emang buat keluarga Makanya kenapa pada saat aku menikah pun Aku mutusin gak bawa apa-apa ya Karena sesuai janji Sepanjang perjalanan karir aku sampai akhir aku menikah Aku kerja kan buat keluarga aku gitu Janji ke siap? Ke diri sendiri dan ke orang tua Ke diri sendiri? Ke diri sendiri Karena aku merasa ya Namanya hidup Itu kan kita gak bisa menentukan ya Kayak rezekinya harus datang dari orang tua Atau dari anak Atau dari apa Pada saat itu ya aku merasa Rezekinya lagi dititip ke aku Buat keluarga Bisa untuk kelangsungan keluarga dari aku Ya kenapa enggak gitu Jadi ya Aku bisa Ada di titik sekarang pun Gak boleh munafik Memang ada peran dari orang tua aku juga kan Yang nganterin aku kemana-mana Yang ngeberangkatin casting, syuting Apa segala macem Jadi pada saat aku Belum menikah Ya penghasilan aku pun Buat keluarga juga Ini kamu mau liat foto ini Ya ampun Nemu aja lagi Ada yang lebih jadul lagi sebenernya Ada yang lebih jadul lagi Ini umur Aduh aku lupa Kalo itu kayaknya Itu empat belasan Empat belasan Jadi kamu mau mulai dari lebih kecil dari itu? Sebenernya untuk photoshoot Dari 9-10 tahun Dulu majalahnya Girls namanya Karena tantaku kan Kerja di majalah Jadi agak nepotisme Masuk-masuk majalah Dari pas masih kecil Tapi baru kemudian ikut Kompetisi cover girl-nya tuh Di umur 13 tahun Nah dari situ deh Akhirnya mulai terbuka pintu karirnya Kayak itu sebenernya kamu yang mau Atau memang terpaksa Kondisi memang Mau enggak mau ya Apa aja yang bisa mendatangkan rezeki? Untuk photoshoot Aku emang suka dulu Karena dulu tuh Kalo abis photoshoot Biasanya perjanjiannya Aku dibeliin kayak boneka Pada saat itu suka banget barbie kan Jadi kayak kalo gak beli barbie Belikan ya Beli apa, beli apa Jadi pas masih kecil photoshoot Emang aku suka Sampai suka minta-minta ke tantaku kan Kayak mau foto lagi Karena mau beli boneka gitu Tapi pada saat aku umur 13, 14 Itu pas banget Keadaan ekonominya Bunda aku bikin bisnis Sama keluarga juga Sama tante kandungnya Yang merupakan adik dari nenek aku berarti ya Terus ternyata ketipu Kalo keluarga sendiri nih Keluarga sendiri Dan pada masa itu ketipunya pun hampir angka 1M Dan di tahun segitu kan itu lumayan banget ya Gede banget ya Sekarang juga gede banget Dan itu tuh menyedot dananya papa sambung Tabungan pendidikan aku Pokoknya bener-bener kesedot abislah gitu Sampai akhirnya disitu pun harus berhenti kerja orangtuaku Karena aku gak paham ya Karena aku masih kecil kan Apakah ada uang investor atau apa Atau apa yang terlibat di kasus itu Aku gak tau deh Pokoknya saat itu jadinya dari segi pekerjaan dilumpuhkan juga bunda dan papa gitu Alhasil kasarnya kalo pada saat itu aku tidak menekuni si bidang pekerjaan aku Ya kita mau makan apa Mau tinggal dimana Karena waktu itu aku juga masih kelas 6 SD Mau SMP dan posisi aku mau UN Sempet gak bisa bayar Karena kan harus dilunasin dulu Baru aku bisa ujian kenaikan kan Sampai sekarang aku gak pegang tuh ijazah SD Karena sempet ada problem waktu itu pembayarannya Jadi ya akhirnya aku jalanin, aku tepunin Karena dari situ baru pelan-pelan bisa memperbaiki keadaan keluarga gitu Baru kemudian kita bisa pindah Montrak rumah, sekolah juga Akhirnya aku bisa masuk sekolah bayar sendiri SMP gitu Dari situlah titiknya Jadi kalo ditanya paksaan atau mungkin dari diri sendiri ya Lebih kepada aku sadar diri gitu Bahwa saat itu aku diberikan kesempatan untuk bisa bantuin keluarga Untuk bisa memperbaiki kehidupan aku juga Ya aku ambil Ya saat itu kesempatannya ada di kamu gitu Sampai berapa lama itu terjadi? Sampai Maksudnya Ya kesempatan bahwa kamu berperan gitu Sampai Ya aku jujur Aku gak pernah tanya Karena aku tuh sangat Tadinya aku sangat menghormati Papa sama aku kan Aku tuh bener-bener gak pernah nanya Papa kerja dimana? Terus kantornya dimana? Atau apa itu aku gak pernah sama sekali gak pernah nanya Jadi kalo ditanya sampe kapan kerja buat keluarga Ya di mindset aku adalah Sampai aku akhirnya memutuskan menikah Umur 23 tahun Ya itu selama itu aku emang kerja buat keluarga Dan aku gak masalah sama sekali Kak Gak masalah sebenernya Gak masalah sama sekali Karena menurut aku ya itu tadi Namanya rezeki kan kita gak bisa ngatur ya Datangnya dari siapa Banyak orang di luar sana yang beruntung Alhamdulillah keluarganya bisa mencukupi Sampai dia selesai semua pendidikannya Tapi banyak juga kok yang enggak Termasuk aku gitu Dan aku gak masalahin itu Karena selama akunya pun pendidikan Alhamdulillah bisa Adik-adek aku juga bisa sekolah Kita bisa punya tempat tinggal yang layak Ya kenapa enggak gitu Jadi sebenernya kamu gak masalah gitu Itu bagian adalah rezeki keluarga gitu ya Jadi yang pada saat ketika kamu udah ketahuan sekali Dua kali tiga kali Dan itu akhirnya kamu kayak Udah gitu ya Udah sampe di ujung kesabaran Poinnya tuh adalah apa? Anak aku Karena aku sama sekali tidak masalah Kalau ibaratnya Aku yang harus berkorban Karena orangtuaku, adik-adiku, nenekku Itu keluarga aku Tapi untuk anakku Aku gak mau dia ada di posisi yang sama Yang mana dia harus memaklumi Dia harus memaklumi keluarga besar aku Dan dia harus merasa aku memprioritaskan Keluarga aku dibanding dia gitu Itu juga alasan kenapa akhirnya pas aku nikah Aku bilang kan sama orangtuaku Boleh gak mulai dari sekarang Aku punya rekening sendiri Aku manage jatah bagian aku sendiri Ya itu Karena aku pengen anakku juga bisa dapat Kesempatan yang baik Kesempatan yang selayaknya dia terima Dan aku sebagai orangtua bisa provide buat dia gitu Kalau misalnya kasus ini gak nyerempet Kafka pun Kayaknya aku gak bakalan cerita deh, Kak Gak bakalan Karena kan udah tiga kali kejadian aja Aku mau ceritakan Baru kemudian aku Open up tuh Karena aku merasa Sekarang anakku udah kena imbasnya juga Karena kan dari uang yang diambil itu Ada endorseannya Kafka Yang dia syuting juga ada Yang mana peraturan aku sama suami adalah Kita ambil Endorsan sama anak Endorsan buat anak Kita ambil Tapi uangnya tuh gak ada sepesterpun kita ambil Jadi langsung masuk ke tabungan pendidikan dia Harusnya seperti itu Tapi ternyata Tapi ternyata kan Dimanipulasi ya Aku gak terima Ada beberapa yang gak nyampe ke kita Uangnya Kafka ini Gitu Terus ditambah lagi pas dia masuk ke rumah sakit Juga seperti itu Sampai kamu biaya juga harus Cari kemana-mana Ya gitu Jadi Kalau ditanya turning pointnya ya Anak aku gitu Dulu aku kerja buat keluarga Buat siapa lagi Kalau sekarang ya Aku kerja buat anak Buat siapa lagi kan Gitu Udah cukup ah nangisnya Aku udah banyak dari kemarin Kamu bilang kamu tidak ingin anak kamu ikut merasakan Harus Ada di posisi seperti aku dulu Mentolerir Mentolerir keluarga besar aku Berarti sebetulnya Kamu sendiri pun Ada perasaan Tidak enak yang kamu tahan Ya setelah aku menikah Iya Karena aku ngerasa Ya apa ya Setelah aku menikah pun Yang mana kalau boleh jujur 23 umur yang muda untuk menikah Salah satu alasan Kenapa akhirnya waktu itu aku Membulatkan tekat Percaya Sama pasangan Yaudah kita nikah Adalah karena aku merasa Aku Pengen bisa Fokus Ngebangun Keluarga sendiri Gitu Aku pengen bisa Provide buat Keluarga ku nantinya Dan aku sadar banget Biaya hidup di Jakarta itu kan Gak murah ya kak Dan dengan Komitmen aku Melepaskan Semua Tabungan Aset atau segala macam ke keluarga Artinya Kalau aku mau punya anak Aku harus siapin itu Sematang-matangnya Gitu Makanya aku nikah umur 23 Itu pun aku juga Bener-bener ketat KB dulu Bener-bener kita Berprinsip Pokoknya kita gak mau punya anak Dua tahun pertama Kita nabung dulu Kita kerja keras dulu buat anak Dia lahir tuh Kita udah harus siap semua Gitu Jadi ya kalau ditanya Ada perasaan mentoleransi keluarga Jujur aja Baru aku rasakan setelah aku menikah Bukan karena aku ter-brainwash ya Netizen ada yang bilang nih nih brainwash Suaminya mau kondo gitu kan Jahat banget Bukan karena itu Tapi justru karena Setelah menikah Aku jadi punya tanggungan yang Tidak hanya diriku sendiri Tapi aku juga Pengen punya anak Yang artinya Aku pun harus memikirkan Masa depannya si anak Bahkan sebelum dia hadir ke dunia Gitu ibaratnya Tapi kamu tau kan Bahwa sebetulnya untuk Sebetulnya Tanggung jawab untuk Memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah Bukan tau jawab anak-anak Tau Makanya itu yang coba aku terapin di Keluarga kecil aku sekarang Aku gak mau Kafka harus musingin itu semua Tapi balik lagi untuk case aku Gimana ya Kan aku udah mulai kerja di umur 13 tahun kan kak Jadi kayak udah terbiasa aja gitu loh Dan aku kerja tuh suka banget Jujur aja aku orang yang Kayaknya kalo gak kerja malah Ngenak badan gitu Lebih suka beraktifitas Jadi dari aku belasan tahun Hampai sekarang pun mindset itu tidak berubah Aku Sangat bersyukur Bisa ada pekerjaan di bidang ini Aku sibuk Aku malah seneng Bonus poinnya adalah Aku bisa bantu keluarga gitu Jadi Jujur aja ya Meskipun mungkin aku tau Bukan tanggung jawab aku But I truly don't mind Beneran Gak apa-apa Gak apa-apa banget Pada saat itu Sebelum menikah Ini harus dipertegas berkali-kali Karena masih banyak yang salah paham Iya Banyak yang salah paham Orang salah pahamnya apa ya Karena kamu terbrenbo suami Perhitungan Perhitungan Sama keluarga sendiri Katanya ngitung-ngitung Ada yang bilangnya gitu? Banyak Banyak banget Dan aku pun tidak Gak menyalahkan juga sih kak Karena kan tidak semua orang Merasakan gitu Jadinya Mungkin mereka Belum bisa Membayangkan Kalau mereka ada di posisi seperti ini Itu Apa sih yang mereka camuk di hati? Apa sih yang mereka camuk di hati? Kalau aku ditanya Dua hal sih Di satu sisi Aku ngerasa kayak Aku masih punya kewajiban itu tadi Karena aku masih Jujurnya kok pikiran malah sama adik-adik aku kan Jangan sampe Kayak aku dulu gitu loh Buat sekolah aja Yang mana sebenernya adalah hak mereka Itu sulit gitu Tapi di sisi lain Aku juga mikirin Keluarga aku aja baru dimulai Kalau aku 100% buat Keluarga besar Aku Gak akan fair sama keluarga kecil aku gitu Bahkan aku bilang juga sama suami Dia pun kan punya penghasilan Banyak orang yang berpikiran bahwa yaudahlah Berarti sekarang Suami aja yang kerja Yang cari nafkah apa segala macem gitu Kalau aku sama suami Aku tuh mikirnya Selagi kita bisa dapat penghasilan bareng-bareng Ya kenapa enggak Buat Kita juga gitu nantinya Gak hanya jadi beban suami Tapi aku pun pengen ada andil dalam Kita memfasilitasi anak kita sama-sama gitu Ya ini perlu dibenerin dulu nih Kalau menurut aku Kalau ada netizen yang komentar kayak gitu ya Garis bawahi bahwa Kalau anak membantu keluarga besarnya Itu ya rejeki Tapi tidak ada kewajiban Tidak Tidak Ada kewajiban Apalagi kalau orangtuanya masih Ada Dan masih bisa bekerja Dan produktif Gitu ya Jadi Ya memberi memang Kita buat orang tua baik gitu ya Memang ya Kalau kita Berbakti pada orang tua Ya Masya Allah Alhamdulillah Itu berkah buat anak Tapi Kalau kemudian itu jadi wajib Kalau tidak kamu Begini Begini perhitungan Kayaknya itu yang harus dibenarkan dulu ya Itu Itu buat aku Mungkin di luar sana ada yang begitu gitu ya 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 tadi kamu bilang Pada saat itu rejeki dari kamu Oke gitu Tapi itu jangan Itu jadi wajiban sih Kalau menurut aku ya Orang menyalahkan itu Ya mungkin Gak gitu juga sih konsepnya Aku pun masih salah Mindset juga sih Kalau ngobrol sama Setelah akhirnya aku ngebuka ini Kan aku jadi ngerasa Akhirnya aku bisa bercerita tuh Karena aku punya Kayak punya baik temen gitu loh Kak Iya Ternyata banyak yang Kasusnya posisi itu sama kayak aku gitu Setelah kita bertukar pikiran Bahkan sama stranger Di DM aja tuh Aku sebisa mungkin aku balesin Karena aku gak pengen mereka ngerasa sendiri Kayak aku dulu Gitu Dan setelah sharing pun Jadinya aku sadar bahwa Ternyata mindset kewajiban itu Ya emang salah Ya kayak Tadi kakak bilang kan Kita bisa bantu tuh Alhamdulillah banget Rezeki luar biasa Itu kebahagiaan juga buat anak ya Bener Tapi di saat Kitanya sedang Tidak Apa ya Mungkin rezekinya sedang tidak mencukupi Kemudian ada tuntutan dengan jumlah sekian Kita harusnya bisa punya hak dan keinginan juga Untuk menyuarakan bahwa Adanya segini nih Yang sekian Simpen buat saya Yang sekian Saya bantu keluarga ya Maaf adanya cuma segini gitu loh Nah itu yang aku gak pernah bisa lakuin dari dulu Kenapa? Karena aku ngerasa Takut 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 Ya banyak takutnya Takut meraka Takut Dikira perhitungan sama orang tua Takut Dirasa kayak Entang-entang kamu yang cari uang gitu Jadi Aku gak bisa banget Dulu gak bisa banget Untuk kayak gitu tuh gak bisa Pelan-pelan sekarang Baru mulai bisa Setelah Ya ini kejadian tiga kali ini Tadinya gak berani aku Karena sering telontar ada kata-kata seperti itu Kamu jangan durhaka Kamu gak usah nanya-nanya Ya lumayan Lumayan sering Kamu jangan perhitungan Ya tapi kamu sudah jadi ibu Kamu punya tanggung jawab Dan itu tanggung jawabmu Sebagai orang tua Terhadap anak Iya Itu yang mesti digarisbawahi juga sih Kita kan rumah tangga bareng-bareng ya Iya Maksudnya Suami ku juga ada andil Jadi kalo kita tuh Sistem pembagiannya Dia yang Take care of everything di rumah Kayak listrik Bahan makanan Nafah aku Jajaran anak Apalah Segala macem Kalo aku tuh justru di Major thing yang kayak Tabungan emergency Terus tabungan peridikan Jangan panjang tuh justru di aku Makanya kemarin pas Terus Anak masuk rumah sakit pun kan Ya emang bisa Akhirnya dibayar sama suami Tapi Kemudian jadi sangat merusak Tuh Karena Rencana Jadinya kan Pos-posnya Agak terganggu gitu kan Setelah kamu buka ini gitu Terus gimana reaksi keluarga Awalnya jujur aja Aku kan tiga kali ini sempet Kemudian Mediasi Mediasi Mediasikan Tadinya keluarga besar gak Berarti kayak Ya udahlah gitu Pada semua komentarnya Ya udahlah kan sama bunda gitu Udahlah gak usah dipermasalahin gitu Karena keluarga ku tipe yang menganut Udah deh ada masalah apapun Yang penting kita baik-baik aja Kita damai-damai aja Nanti malu diomongin orang Itu Gitu Tapi Selama aku hidup Aku merasa Bahwa ternyata Kita buat apa sih mikirin Omongan orang lain Tapi Kitanya di lingkungan terdekat Di ring terdalam aja Ngerasa gak nyaman Gitu Makanya aku Akhirnya memutuskan untuk bicara Itu selain ya Karena biar aku bisa Tahu nih Total hutang-hutang yang harus dibayar berapa Apalagi atas nama aku Aku gak tau juga Hukum di agamanya seperti apa Satu hal laginya adalah Karena aku pengen Keluarga tuh bener-bener jadi Di tempat dimana aku bisa pulang Jadi diri sendiri Bukannya kayak Mau apa-apa tuh Aduh gimana gitu Kayak ada iketannya gitu Tapi Seperti aku bilang Dulu kan Pas mediasi aja Keluarga ku gak mau ikut-ikut Nah setelah akhirnya aku buka Alhamdulillahnya Tante aku Akhirnya bantu untuk Menengahi lah ibaratnya Jadi sekarang bunda ku Masih kerja juga Sama tanteku Tante ku punya usaha catering Jadi Mereka kerja sama Bareng Nenek ku juga sekarang Tinggalnya sama tanteku Adik ku yang cowok juga Akhirnya sekarang tinggalnya sama tanteku Karena kan sekolahnya Lagi terhenti Kalau yang perempuan Tetap sama bunda dan papa Dibintaro Karena kan masih Meskipun sekolahnya emang menunggak Tapi kan masih ada sekolah Dan akhirnya diizinkan Masukkan sama sekolahnya Gitu Jadi ya ini dibuka tujuannya itu tadi Karena Tadi kan untuk menjelaskan Bahwa ini sudah ganti manager Satu ya kan Yang kedua adalah itu Tadi supaya Kalau ada kewajiban-kewajiban yang belum terbayarkan Itu bisa terbayarkan Sebenarnya itu tujuannya gitu Sambil di dalam terus Ya di dalamnya pun Aku gak pernah memutus hubungan sama keluarga kan Jadi Takutnya Banyak yang salah kaprah Aku gak pernah menutup akses sama sekali Whatsapp gandeng aku block Nomor aku juga tetep sama Gak ganti Adikku pun kalau mau main ke rumah juga boleh Kalau mau ketemu Kafka Nenekku juga boleh Bunda pun kalau mau ketemu Kafka boleh Hanya akunya yang membatasi diri Dalam artian kayak Dulu kan aku kemana-mana setiap hari mau bunda kan Shooting apa segala macam aku mau bunda Nah sekarang aku sendiri Terus untuk pembayaran apa segala macam Administrasi juga ke aku sendiri Apa yang aku mau berikan kepada keluarga Pada adik-adik Itu sekarang aku delegasikannya ke tanteku Atau langsung ke si adikku ini Supaya lebih terarah gitu Misalnya dia butuh buat bayar sekolah Oh yaudah Berarti nomor rekeningnya Sam sekolahnya aku langsung transferin Udah ada komunikasi secara personal dengan bunda? Udah aku minta maaf Dua minggu yang lalu berarti Itu aku minta maaf Setelah aku angkat masalahnya Aku minta maaf ke bunda Aku disitu Masih ada sih chat ya kalau nanti Kalau mau baca Pokoknya intinya aku Tau lah pasti dengan sikap aku begini Menyakiti perasaan orang tua kan Karena biar bagaimanapun Beliau pasti Tidak menyangka bahwa Akan menjadi sebesar ini masalahnya Gitu Aku udah minta maaf Dan disitu juga aku bilang Kalau misalnya keluarga ku ada yang Perlu apa-apa Butuh bantuan Adikku juga Please chat aku aja gitu Itu yang mau aku sampein gitu Karena Balik lagi Aku bukan yang memutus tali seraturahmi Hanya menjaga jarak aja Karena ya memang Ini namanya urusannya sama keluarga Tetapi tetap Ketika ini adalah pekerjaan profesional Gitu kan ya Ya Itu urusan yang memang harus profesional Iya Kurang lebih seperti itu kan Iya Tapi kemudian jadi complicated gitu Karena Kerja profesional ini bersama keluarga Iya kan Yang kemarin bermasalah itu kan Karena ya Aliran dananya Kemudian apalagi juga itu Ada hak anak kamu Iya Anak ini kan juga punya pribadinya sendiri Dan Jangan lupa Dia sudah punya suami Iya Itu pasti kamu rasanya gak enak juga kan Sama suami kamu Iya Dan aku Aku bahkan sampe bilang sih sama dia Kamu kalo misalnya ngerasa gak kuat Atau misalnya kayak Ini rumah tangga ya terlalu Berlebihan Terlalu banyak masalah Gak apa-apa ngomong aja Jadi bisa prepare akunya Misalnya kayak dia mau pisah Atau apa-apa Gak apa-apa bilang aja Aku sampe ngomong gitu ke dia Tapi Karena saya dari awal Dari masih pacaran pun Aku udah bilang sama dia Kondisi keluarga aku seperti apa Aku sudah Mewarning lah ya Tanda kutip Jadi Alhamdulillah sih dia mau ngerti ya Karena keluarga kita tuh Bertolak belakang banget Keluarga dia yang kayak Kayak masih utuh Terus kayak masih Dari dulu sampe sekarang Tinggal di rumah itu Selalu ada lah gitu Buat Anak-anaknya Beda sama keluarga aku yang memang Kan permasalahannya agak lebih kompleks gitu Kamu dari umur 5 tahun ya Kamu gak ketemu lagi sama ayah kandung kamu gitu Kurang lebih Iya Kalo untuk formal iya Formal Formal Tapi kalo informal pernah gak sengaja ketemu di airport kan Umur berapa itu udah gede banget Itu 22 tahun 22 tahun 22 tahun Soalnya aku belum menikah Masih di program reality show waktu itu Dan aku pas banget pulang syuting Di bandara dari Singapura mau ke Indonesia Terus kita lagi ngantri Bukan ngantri sih Lagi mau masuk dulu nih ke lounge nya Ada orang ngeliatin Terus akhirnya beliau nyamperin Terus beliau bilang Kamu bahkan gak inget ya Muka saya gimana Tapi aku masih gak inget disitu Jujur aja Karena Ya gimana kan dari umur 5 tahun Aku gak pernah ketemu lagi gitu kan Udah Terus Dia minta peluk Itu pun minta peluk Aku juga masih sangat Nih jaga jarak Aku beginilah gitu Maksudnya biar gak Gak berseruhan banget Kan aku gak tau siapa kan Kamu gak kenal dia tuh Aku gak kenal Kayak ketemu cowok Terus tiba-tiba mau minta peluk Gitu kan Risih kan pasti Ya terus Udah selesai Terus dia jalan lagi ke tempat dia duduk Aku tanya sama bundaku yang memang ada di sebelahku gitu During the whole conversation ada bunda Terus aku tanya itu siapa Maksudnya ini Pernah kerja bareng kah atau dimana Terus kata bunda Itu ayah Oh yaudah Terus kita naik pesawat bareng Satu pesawat Sampai ke Indonesia Tapi kan aku duduk di depan Duduk di belakang Jadi gak deketan kan Landing juga Aku keluar Aku ke baggage claim Ambil koper Beliau gak keliatan Kayaknya sih gak ada koper Cuma tas doang gitu Jadi udah gak ketemu lagi Apa sih kenangan kamu Tentang ayah kamu waktu kecil Yang kamu inget Aduh apa ya Kalo dari album foto Untungin nenekku kan orangnya Ngumpulin kan foto-foto Kayaknya tuh dulu penangkat Taman Ria Sama dia Sama ayah gitu Penangkat Taman Ria Ulang tahun juga Sampai sebelum perceraian tuh Kayaknya dia ada gitu Di pesta-pestanya Udah sih Kayaknya itu Yang aku inget Soalnya kan 5 tahun Ingatan juga gak Tajem-tajem banget ya Ya Ada ayah Sambung ada Tapi apa yang kamu rasain Ketika ya Gak ada tuh tiba-tiba sosok ayah Justru Ini agak Mungkin orang yang tidak merasakan Akan ngerasa kayak Hah? Gitu kali ya Justru aku bersyukur Perceraiannya itu terjadi Di saat aku masih kecil Kenapa? Karena jadinya aku tidak Ada memori yang signifikan Aku tidak merasa kehilangan Di saat beliau pun tidak mencari aku Dari yang aku tau ya Beliau kan tidak mencari Aku tidak kemudian merasa kayak Kehilangan sosok yang aku tadinya deket gitu Karena kamu gak deket? Dia gak ada memori Terus aku gak Ya itu Terakhir ketemu 5 tahun Gak ada memori yang nempel Dan Dia kan setelahnya juga Gak ada komunikasi Jadinya Jadi setelah berpisah udah tuh? Iya Jadi kalau ditanya Ada perasaan marah gak? Atau kecewa ditinggal Alhamdulillah gak ada Tapi di satu sisi Kangen gak? Gak ada juga Gitu Jadi kayak Aku gak tau harus merasakan apa Karena Dia merasa seperti A person They used to be Around me Terus gak terlalu signifikan Terus ya udah Gitu Jadi ketika kamu ketemu di bandara Ada yang ini Kamu gak hafal mukanya Dia minta peluk Habisi terus juga udah gitu Gak ada Gak ada omongan apa-apa lagi gitu Kamu cerita juga kayaknya datar aja Santai gitu Tapi sesungguh-sungguhnya Sesungguhnya itu Kak Datar juga Karena jujur aku bingung Karena mungkin Makanya itu tadi aku bilang ya Orang mungkin kalau diceritain Akan ngerasa Itu Itu bokap lo Kok lo bisa kayak gitu Jujur Karena gak ada memori Gak ada Kedeketan personal Atau apa Itu jadi kayak Ya udah Gitu Ketika kamu menikah Terus punya anak gitu ya Ada yang Apa? Ada yang Perasaan-perasaan apa yang Mungkin aneh Atau mungkin kamu tidak terbiasa Karena Ini kan berarti ada keluarga Dengan ayah dan ibu Dan anak gitu Mungkin Bebannya jadi lebih berasa di suamiku ya Karena aku jadi bawel banget ke dia Aku selalu bilang kayak Kamu harus ada buat Anak kita Kamu sesibuk apapun Aku gak pernah Melarang misalnya Dia mau kerja di luar kota Dia ada proyek apa Apa-apa Gak pernah aku larang Tapi Di momen-momen penting Milestone-nya anak Dia harus ada Kayak Vaksin Itu dia harus selalu ada Sampai vaksinnya lengkap Pokoknya aku gak mau Vaksin berangkat sendiri Kamu harus datang Itu Hari pertama sekolah Tiap ulang tahun Pokoknya setiap milestone anak Dia harus ada di situ Karena menurut aku Sebagai orang yang Merasa tidak punya memori Dengan ayah kandung Aku ngerasa Ya justru Kalau dia mau punya ikatan batin Dengan orang tuanya Memori itu Dahal paling minimal Yang harus dipunya Ya Contohnya aku kan jadi kayak Gak punya ikatan batin kan Soalnya kan gak ada memori Gitu Ketika kamu kecil Ketika kamu menulang tahun Apa segala mencembukin Lihat anak-anak lain Ada bapaknya ada ibunya Itu kamu gak merasa Apa gitu Gak Gak ada sama sekali ya Dari yang aku inget Bahkan keluarga ku pun juga Gak pernah cerita kayak Ya kamu dulu Nyariin ayah Atau tuh gak pernah Gak pernah ada sama sekali Karena kan aku juga Dari aku kecil Aku tinggal sama kakek nenek Karena Bunda pun kan kerja Terus sempet kerjanya di luar kota Jadi aku tuh selalu tinggal sama kakek nenek Jadi bisa dibilang Baik Sama bunda Ataupun sama ayah Kalau waktu aku kecil Memang tidak se-erat itu hubungannya Karena Aku deket bangetnya justru sama kakek nenekku Aku lebih sakit hati parah Pas kakek sama nenek tuh cerai justru Itu sedih banget aku Karena Dulu tinggal barengnya sama mereka Sampai aku SD kelas 4 Ya SD kelas 4 Sama Eang dan Deddy aku panggilnya Apa efeknya Kepada kamu ketika melihat kakek nenekmu cerai Bapak ibumu bercerai Terhadap Pandanganmu terhadap pernikahan Jadi Mungkin Orang bakal bilang Skeptis gitu ya Heartless atau skeptis gitu Tapi Buat aku personal Aku malah Ambil positifnya aja Jadi aku tau bahwa Yang namanya hidup Gak semuanya manis Ada pahitnya pasti Dan pahitnya apa Kita gak pernah bisa nebak Gak pernah bisa mempersiapkan juga Jadi dari awal Aku sama suami tuh selalu bilang Kita mungkin Gak pernah tau ya Hubungan kita tuh akan Sampai kita Berpulang nanti Atau akan ada perceraian Tapi Kalo memang perceraian itu terjadi Please banget Yang aku request dari dia cuma satu Kita harus tetep bisa Maintain hubungan yang baik Ketanak Gitu Mungkin emang gak segampang itu nantinya Tapi Seenggaknya dari awal kita udah sepaham nih Bahwa perceraian itu Mungkin akan terjadi Dan kalo memang terjadi Kita harus sama-sama punya komitmen Ada buat Kafka Kita sampe bikin Perjanjian tertulis juga Apa aja Meliputi apa tuh? Meliputi Kalo kita bercerai Sebelum kita bercerai tuh Bukan sebelum kita bercerai ya coy Tamit-tamit Tamit-tamit Kita tuh disitu Selama pernikahan Selama pernikahan Jadi sekarang Alhamdulillah untuk tabungan pendidikan Kafka Kita udah siapin sampe SMP Pendidikan Tabungan pendidikan tuh Pokoknya target kita Dia masuk SD Sampai nanti jenjang dia untuk kuliah Harus udah Pokoknya ada tuh Post buat anak sendiri Terpisah Terpisah Itu satu Terus yang kedua Nanti setelah kita bercerai dia memang sudah, suamiku tuh udah dari awal udah bilang, pokoknya kalau kita cerai aku keluar gak akan bawa apa-apa, dia bilang gitu jadi kayak tertulis juga disitu bahwa kayak tempat tinggal, kendaraan itu akan ada tinggal buat Kafka terus yang berikutnya lagi adalah kita kan uang masing-masing ya, kita punya penghasilan masing-masing nanti setelah kita bercerai, di perjanjian itu juga tertulis bahwa sampai Kafka batas usia berapa, dia wajib untuk menafkahi gitu, meskipun aku ada penghasilan tapi dia juga ada penghasilan kan yang penting kan untuk pendidikan udah siap nih dan dananya itu pada saat kita cerai nanti ya gak baru dengak gugugat, emang udah atas nama Kafka, itu haknya anak terus apa lagi oh, perselingkuhan juga ada ada-ada perselingkuhan disitu kita tulis karena berkaca dari beberapa perceraian di keluarga aku kan penyebabnya memang perselingkuhan, jadi disitu perselingkuhan juga tertulis tuh, kalau misalnya ada salah satu pihak yang berselingkuh si pihak yang diselingkuhin itu berhak untuk membatasi pertemuan si pelaku dengan anak kayak misalnya, tunggu dulu ya gue masih mau healing dulu gue belum bisa memaafkan lo sepenuhnya dia gak bisa tuh maksa-maksa mau ketemu anak drama-drama atau apa tuh gak bisa tunggu sampai yang diselingkuhi ini cukup tenang, cukup waras sehingga di hadapan anak komunikasi bisa biasa-biasa aja gak meninggalkan luka buat anak tapi mau teleponan, mau video call, mau apa silahkan tapi untuk ketemu langsung yang sivil tunggu dulu dari si korban yang diselingkuhi untuk merasa tenang, baru ketemuan kamu pernah punya pengalaman begitu ketika kecil melihat orang yang berpisah dan bertengkar dan itu melukai kamu ya, banget soalnya aduh, ini nanti dibilang ngembar aib keluarga lagi tapi makanya pada intinya di keluarga aku perselingkuhan itu baik terjadi karena kan ada perceraian juga kan akhirnya jadi aku berkaca dari situ sih apa luka yang kamu rasakan? yang aku rasakan lebih kepada pokoknya sebisa mungkin anak itu kan ada di dunia ini karena keinginan dari orang tua ya memang ini titipan dari Allah tapi di satu sisi orang tuanya pun juga 100% conscious kalau dalam keluarga aku ya 100% conscious untuk menghadirkan anak ke dunia sudah direncanakan yang artinya ada masalah apapun dalam keluarga dia harusnya anak tidak mendapatkan dampak gitu loh dia tidak harus merasakan ada yang berubah dari kehidupan sehari-harinya kasih sayang yang diterima itu harusnya gak terdampak jadi itu yang coba aku lakukan sama suami aku sekarang kan kita gak pernah tahu lagi-lagi ya apakah akan ada masalah apa di hubungan kita nanti kita gak pernah tahu but we can be prepared bisa disiapin gitu kamu tuh baik sekali ya masa? sebagai anak tuh kamu menyimpan itu dalam sekali dalam lapisan-lapisan yang berat berlapis-lapis tapi itu semua terlihat ketika kamu merencanakan apa yang akan terjadi ke depan iya ya gak aku buka gak aku bahas tapi emang iya sih tapi itu tercermin suami aku pun bilang kamu jadinya over correcting ya katanya gitu apa yang kamu pernah alami dulu kamu koreksi secara mungkin berlebihan di keluarga kita sekarang ini selalu bilang gitu karena ya gimana kan aku gak mau anak aku harus ngalamin hal yang sama gitu kamu gak pernah nangis gak pernah sedih pada saat kamu kecil dulu ketika merasakan pedihmu itu mungkin gak inget ya tapi kalau dari remaja enggak sih karena aku tipe yang aku tuh ada masalah apapun ya sampai detik ini kak aku bisa tidur aku bisa kayak happy-happy karena aku kayak terbiasa untuk di otak aku tuh aku bayangin kayak ada laci kalau misalnya aku lagi kerja oh yaudah kita buka laci yang paling atas nih yang isinya seneng-seneng kita fokus aja sama kegiatannya rundown apa segala macem pikiran yang lain itu masukin ke laci yang nomor tiga paling bawah yang gak disentuh laci nomor duanya adalah oh inget makan ibadah gitu-gitu jadi aku bisa mengkompartmenkan pikiran-pikiran aku itu positifnya mungkin dari dulu karena kalau menurut aku aku terbiasa kerja dari usia muda kan jadi terbiasa memilah kapan waktunya profesional dan tidak nah akhirnya ini aku implementasikan juga di kehidupan sehari-hari gitu kayak berantem sama suami pun itu kalau misalnya ada kafka bisa tuh aku mumpetin paling bawah jadi pokoknya gimana caranya gak gak ada yang tahu suster apa segala macem tapi begitu kita masuk kamar baru gimana sih kamu tadi gitu jadi pokoknya tidak boleh terlihat sama orang di luar apapun itu yang berkecamuk di hati aku karena mereka tidak pantas untuk diposisikan di posisi tidak nyaman itu just because of my feelings gitu kalau aku mikirin gimana? iya gak sih kayak misalnya aku lagi bad mood nih terus aku ketemu di rumah ada suster ada kafka terus kelihatan aku bad mood kan mereka gak berhak untuk mendapat perlakuan itu dari aku kan jadi aku terbiasa mengkompartmenkan itu semua pernah gak kompartmennya itu terlalu penuh banget akhirnya meluap bludak gitu pernah pernah cuma dua dua kali eh dua kali dua kali satu yang masalah bunda ini kemarin satu laginya sama suami tapi sama masalahnya keluarga juga kayak aku lagi cerita dari tadinya biasa eh aku nangis gitu karena emang gak sehat juga sebenarnya memang mendam itu gak sehat tapi ya gimana ya that's how I function nowadays jadi ketika kamu ngerasa ketika itu kamu nangis apa yang kamu rasain sehingga itu kamu hindari banget kayak jadi ketumpuk semua kayak yang dulu-dulu yang aku pun mungkin pada saat itu ngerasanya kayak yaudahlah ternyata sih yaudahlah saat itu bisa kemudian jadi ah di masa sekarang gitu nyampe gak ya pesannya setelah lagi jelasinnya kayak yang dulu aku anggap sepele ternyata setelah aku dewasa oh ternyata gak sepele itu ya gitu mempengaruhi perilaku kamu sangat mempengaruhi karena dulu pun kayak aku dulu kan aku orang yang jarang bergaul temen aku dikit banget dan I used to be so proud of it karena aku merasa aku tidak butuh orang I can depend on myself bisa ngandelin diri sendiri kalau lagi ada waktu libur yaudah di rumah aja nonton DVD atau apa gitu tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu aku dewasa aku sadar bahwa aku tetap butuh outlet untuk sharing gitu jadi memendam semuanya sendiri itu gak bukan sesuatu yang harusnya aku banggain harusnya itu jadi kekurangan artinya aku tidak cukup apa ya tidak cukup percaya diri untuk mengakui kesalahan aku ke orang lain atau kekurangan aku ke orang lain itu kamu tadi mengatakan I used to be proud of it tapi kamu bercerita itu dengan kayak tercekat why? karena ya itu salah ternyata setelah aku belajar sekarang kayak kasus sama keluarga ku ini sahabat-sahabat terdekat aku pun yang mereka merasa aku adalah orang terdekat mereka itu sempat tersinggung karena kok lu gak pernah cerita sama gue gitu loh kasarnya kayak kok lu belum tahu kok gak pernah lu gak pernah komplain sebelumnya atau apa gitu dan mereka tersinggung karena gue pikir lu percaya sama gue gitu jadi kesannya kayak pertemanan aku selama itu shallow banget karena aku yang memang menjaga itu gitu karena aku merasa ada banyak nama yang martabat dan harga dini harus aku jaga gitu apa yang berbeda sekarang? yang berbeda sekarang adalah setelah aku mengalami masalah keluarga ini aku sadar bahwa yang namanya orang-orang terdekat orang-orang yang bisa aku percaya itu tidak melulu urusan darah jadi kalau dulu kan mindset aku mau sedekat apapun sepercaya apapun aku sama si sahabat aku ini aku tidak pernah bisa sharing ke dia karena dia bukan keluarga dia bisa nyakitin aku kapan aja tapi ternyata keluarga pun bisa nyakitin aku jadi yang namanya orang terpercaya orang terdekat itu by choice emang keluarga kita pun gak bisa milih keluarga kan dan kita tidak bisa lari dari keluarga biar gimana pun kita tetap terikat gitu secara darah dan emang yaudah gitu tapi di satu sisi kita gak bisa kalau hanya bergantung sama keluarga karena masalah bisa terjadi sama siapapun apapun hubungan mereka termasuk orang yang kamu pilih untuk kamu percaya kamu sudah siap itu? sudah insya Allah karena kalau keluarga aku aja bisa memposisikan aku di tempat terendah dalam hidup aku sahabat gak bakalan sahabat atau orang terdekat kayaknya gak bakal sejauh itu ketika itu meledak apa efeknya sih buat kamu secara ke dalam ya? aku punya perspektif yang sangat berbeda aja jadinya terhadap dunia kali ya karena ya itu seperti aku bilang kalau keluarga aja dia bisa memposisikan aku di titik terendah hidup aku namanya hidup kan kita gak bisa nebak ya apa yang akan terjadi jadi ya siap-siap aja deh gitu tadi aku orang yang sangat positif lah bisa dibilang orang yang sangat yaudah happy go lucky gitu kalau sekarang aku jadi lebih cautious terus jadi lebih memilah-milah gitu tapi ya berarti positif dong poin pembelajarannya harusnya seperti suaminya bilang kamu over correcting over correcting jadi terlalu banyak memperbaiki sekarang kamu ngerasa jadi lebih over correcting lagi gak? kayaknya sih iya sampai kita pernah bahas kan ada istilah daddy issue mommy issue gitu kan yang mana biasanya katanya nih dari yang kita pelajari artikel-artikel gitu orang yang misalnya daddy issue dia akan mencari pasangan yang memiliki kemiripan dengan sang ayah karena kehilangan sosok ayah kalau aku malah kembalikan ya aku jadi mengkoreksi jadi kayak aku catut nih minus-minusnya misalnya kayak keluarga aku apa nah pada saat aku membangun keluarga sebisa mungkin tuh dihindari tuh minus-minus itu kalau perlu kita bikin aturan-aturan untuk menghindarkan problem yang ke arah sana datang gitu over correcting itu tadi pasangan juga sama kayak oh aku denger perpeceraian orangtuaku karena apa oh berarti aku harus cari pasangan yang begini-begini tapi di satu sisi itu bagus sih bagus sih karena kamu tidak apa istilahnya kamu tidak menyesali tidak berhenti dengan emosi menangisi atau ya apapun itulah segala kesedihan itu tapi kamu justru memandang ke depan oh berarti belajar dari itu apa yang aku lakukan besok ya itu kan membuat kamu lebih merasa apa istilahnya mampu iya mungkin ya mampu untuk terus berjalan gitu tapi pada akhirnya baik yang bilang aku kayak heartless karena perhitungan apa ya kayak segala sesuatu ada kalkulasinya iya terlalu logis kamu mengganggu kamu dibilang heartless kalau dibilang sama orang yang deket sih lumayan ya kayak apaan sih enggak lah kalau gue heartless mah kayaknya hidup bakal lebih mudah gitu aku bilangnya gitu tapi ya di satu sisi mungkin ada bener juga karena kan namanya manusia harusnya ada grieving stage-nya gitu kan kalau aku tuh dikecewain hampir grieving stage-nya paling kayak cuma sehari dua hari setek setelah langsung overcorrecting oh berarti harus gimana gimana tapi itu itu di satu sisi bagus ya maksudnya reaksi emosi itu kan memang seperti sekian detik kalau kita mau mengingatnya terus kemudian menangis itu akhirnya jadi panjang bisa lebih panjang kadang-kadang nangis memang perlu kalau kita sedih memang harus bersedih tapi kan kita kasih waktu berapa lama tapi kamu bisa sampai punya sikap seperti ini gitu kalau kamu ingat-ingat siapa yang bisa mempengaruhi atau hal apa yang membuat kamu memilih sikap ini kayaknya karena aku udah kerja dari usia muda kali ya karena aku setelah aku kerja gitu kan aku ketemu banyak orang ketemu banyak personality akhirnya aku sadar bahwa gue gak bisa kalau gue gini-gini aja dalam artian tidak berevolusi tidak beradaptasi gitu jadi kayak shooting sinetron nih terus ada konflik biasanya kan dulu sinetron remaja-remaja kan konfliknya ada-ada aja kan kayak jeles-jelesan antar pemain lah apalah apalah nah itu jadinya disitu dituntut untuk oh harus adaptasi nih berarti to make it better karena kita masih akan shooting dalam jangka panjang apa yang harus dilakukan gitu jadi udah terbiasa untuk cepat mengkoreksi kesalahan atau hal-hal yang dirasa gak tepat nih apa yang kamu pikirkan kamu khawatirkan kalau ini gak segera diadaptasi kalau kamu biarin aja takutnya aku gak punya siapa-siapa karena apa ya kalau aku tidak cepat beradaptasi gak cepat memperbaiki nanti sulit untuk diterima orang lain gitu kayak gimana ya ngejelasinnya bukannya people pleaser ya kalau people pleaser kan would go the distance untuk bikin orang seneng gitu kan kalau aku gak apa-apa gak bikin dia seneng tapi seenggaknya aku bisa ditoleransi sama dia diterima lah gitu as a person gitu itu kali ya karena kalau kamu gak diterima as a person karena aku merasa kayak ya kita manusia kan butuh satu sama lain kan jadi kayak kalau kita tidak merubah sikap beradaptasi nanti kita gak akan punya siapa-siapa gitu dan seperti yang aku bilang I used to be proud of it tapi seiring bertambahnya usia aku merasa ya kalau kayak gitu terus ya gak sehat dong buat diri aku sendiri pokoknya kamu yang penting kerja karena kalau kamu gak kerja kamu gak sekolah iya dulu iya dulu iya kayak gitu terus ya itu sih itu sih bener kok bisa kesitu tiba-tiba Kak Rus kok tiba-tiba kesitu aku mau mematahkan blank gitu lagi tadi kayak kok bisa kesitu tiba-tiba aduh aku minum dulu ya kok bisa tiba-tiba kesitu ya ya kamu kamu ditempa kehidupan dan menjadi tough dari kecil iya mungkin ya malah aku tuh sebel tau kalau dibilang kayak nurut-nurut aja sih jadi orang gitu karena sekarang aku baru ya tapi baru sebelnya sekarang-sekarang ini sih karena aku sadar dulu banyak banget keputusan-keputusan yang aku ambil berdasarkan keinginan orang lain gitu ya ada tapi gak semuanya iya kamu tough yey semoga nurun niat anakku amin harus kuat dan ya alhamdulillah kamu punya suami yang yang terbuka untuk mendiskusikan hal ini karena kalian kan dari latar belakang yang berbeda kamu bilang tadi ya gimana caranya boleh cerita gak prosesnya boleh boleh ngomong ke dia halo dia anak bontot aku anak sulung lagi jadi kayak ah gitu proses sih pasti dia gak tersinggung tuh bikin diserat ya kalau kita ada apa-apa dia gak bingung apa orang gimana ya dari alpacaran aku terbiar sebelah belakang kan sama dia malah aku tuh sempet ada satu masalah yang aku marah banget lah itu sebelum nikah tuh aku sempet marah banget karena masalah kejujuran dan dia tuh hubungannya sama keluarga aku juga jadi kalau boleh cerita dulu keluarga aku pun ternyata sempet meminjam uang sama dia suamiku di saat kita pada saat itu bahkan belum serius pacaran baru kayak eh kenal gitu dan aku baru taunya pas kita udah mau nikah gitu jadi aku kayak kenapa gak ngomong karena kalau misalnya lo ngomong sama gue gue akan ngomong sama keluarga gue untuk jangan gitu gitu loh karena aku malu malu banget itu nah dari kasus itulah akhirnya kita belajar untuk kalau ada apa-apa aku selalu buka ke dia dan aku pun selalu menuntut pokoknya masalah apapun mau yang kamu pikir aduh segan nanya ke ceritanya tanyain aja semakin kamu mikir segan artinya semakin aku perlu tahu gitu kayak don't mind me aku udah dewasa aku bisa mengontrol emosi tapi aku harus tahu supaya aku bisa menilai sendiri nih dari sudut pandang aku benar atau salahnya langkah yang baik diambil apa gitu keren banget mungkin controlling ya tapi jadinya enggak ya ya sisi baiknya kalau menurut aku adalah kamu cepat sekali belajar dari problem orang itu menjadi berdaya ketika dia tahu problemnya apa dan solusinya ke depan apa untuk perbaikan supaya itu tidak terulang lagi dan itu itu bagus gitu ada orang yang kemudian berlama-lama di dalam masalah cuma mencari siapa yang salah siapa yang salah kok kamu gini sih kok gini sih perasaanku begini tapi ada yang kemudian oke gitu aku maunya begini aku berharap kamu begitu amin mudah-mudahan 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 karena kalau mencari misalnya kita cuma mencari siapa yang benar siapa yang salah perspektif orang bakal beda-beda kan iya gak selesai disitu gitu kan apa yang aku bilang salah belum tentu pendapat orang yang aku hadapi itu sama gitu jadi tidak akan selesai kamu bisa memahami kenapa Krishna gak ngomong gitu kan tapi kamu juga perlu Krishna tahu apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan dan aku tuh mulainya dari aku karena aku percaya kalau aku cuma ngomong aja tapi akunya tidak mencontohkan dia pun pasti akan ya lo aja gak gitu gitu kan jadi aku selalu dari dulu dari semenjak kita akhirnya pacaran serius udah aku buka semuanya kayak aku tuh gini-gini boundaries kalau misalnya buat pasangan tuh gini-gini udah itu sampai nikah sampai sekarang sampai mau punya anak pun gitu sebelum akhirnya fix lepas kabin ya ekspektasinya apa nih berarti kalau punya anak setahun pertama harus nyiapin apa-apa itu udah aku omongin semuanya gitu tapi kan aku gak menentuk dia doang aku juga aku bantu tapi gini ya setahun pertama gini-gini-gini kamu mau koreksinya dimana tapi so far sih dia ngikut-ngikut aja gitu ini ke pasangan ya bisa boundaries iya harus ada boundaries tahu buat pasangan pun kan dia juga human being betul-betul kita harus selalu punya boundaries dan memang harus memberi tahu pasangan sampai batas mana kita punya harapan kita sanggupnya untuk saat ini gitu kan karena belajar dari pengalaman keluarga ku ya yang mana banyak terjadi perceraian tuh kadang salah satu penyebabnya ekspektasi yang gak sama jadi kayak yang satu harapannya apa sementara yang satu mikirnya apa gitu daripada kita kan manusia kayaknya sampai kapanpun gak akan bisa baca pikiran manusia lain ya mendingan di omongin aja keren banget loh kamu dari kecil udah bisa mencari mencari akar masalah gitu ya contohnya belak-belakang tapi aku tuh aku sempet diskusi juga kan sama let's just say dia psikiater sama psikolog tuh beda kan ya beliau ini psikiater aku sempet bahas dan dia bilang kayaknya kenapa kamu jadi seperti ini cepat mencari solusi lagi-lagi tuh over correcting kamu karena dulu mungkin waktu kamu kecil kamu merasa saat dihadapkan dengan masalah itu gak ketemu jalan keluarnya sehingga kamu berpikiran bahwa di saat kamu sudah besar nanti kamu harus bisa memperbaiki itu katanya gitu entah luka di masa kecil apa maksudnya kayak argumen apa atau apa tapi kayaknya seperti itu tuh kamu tidak pernah menemukan jawaban yang bener salah atau tidak jadinya pada saat kamu dewasa kamu merasa perlu memperbaiki itu dan itu aku terapin juga ke Kafka anakku bertiga tahun aku selalu bilang gitu Kafka kalau mau marah sama ibu bilang ya gak apa-apa aku selalu bilang gitu jadi dia sekarang kalau lagi ngambek gitu lagi nangis mau nangis cacanya katanya gitu gak mau sama ibu oh yaudah kenapa mau nangis mau nangis dia udah nangis dulu nanti udah nangis baru ditanya kenapa nangis marah sama ibu kenapa belum bisa jawab tapi masih 3 tahun jadi cuma bisa bilang marah sama ibu tapi dia udah tahu nih jadinya marahnya sama siapa terus dia sedang tidak mau sama siapa itu dia bisa menyuarakan gitu ya kamu bisa memahami emosi gitu kan iya overcorrectingnya alhamdulillah jadinya kesitu disebut overcorrecting ya kalau menurut aku sih enggak itu bukan overcorrecting jadi mengkoreksi diri enggak ah kamu enggak mengkoreksi diri kamu mencoba membuat sebuah situasi yang agak lebih terkontrol paling enggak gitu kalau jadi walaupun keadaan di luar sana tetap ada hal-hal yang mengejutkan ya tapi paling enggak ada beberapa safety netnya dulu nih ada sehingga kamu kamu lebih apa ya punya energi lagi untuk hal yang surprise gitu enggak sih iya karena aku alhamdulillah cukup baik untuk mengatasi kejutan karena itu tadi si compartment tapi jangan ditanya beberapa tahun kemudian karena baru beberapa tahun kemudian aku delay agak delay gitu reaksinya ini itu sih jeleknya malah jadinya beberapa tahun kemudian tidak terkontrol gitu iya untuk hal yang bersifat pribadi mungkin kamu bisa membuat rencana-rencana tapi untuk masalah keluarga belum tentu bisa seperti itu karena kan ada ya itu kan kamu rasa hormat iya cinta itu pengabdian sebagai anak yang berbakti itu kan ya kemudian ya ada banyak hal yang ya udahlah taruh di bawah aja iya makanya kalau masih ada netizen yang bilang kamu perhitungan kamu enggak mengabdi dulu aku aja sampai hampir nikah loh sama orang yang jarak usianya belasan tahun di atas aku buat keluarga masih kurang mengabdi anakku itu disuruh dijodohin iya waktu aku umur 17 deh kalau gak salah itu sampai maksudnya sampai segitunya banget aku mengabdinya buat keluarga itu sampai segitunya banget jadi ya kalau kemudian sekarang aku pun ingin melakukan pengabdian pengabdian yang sama tapi kepada keluarga kecil aku aku rasa emang udah saatnya karena kan udah ada anak aku juga jadi ini mungkin diluruskan gitu ya kenapa dia begini karena dia sudah punya dia menjadi ibu sudah menjadi istri gitu ya ada tanggung jawabnya ada hubungan yang harus dia bangun dia jaga dalam keluarga kecilnya gitu sehingga ya ini kan kemudian ketika orang menikah itu ya ya ini juga perlu dimanage gitu kan kita tidak melepaskan diri sepenuhnya dari keluarga besar tapi kita pun namanya juga selamat menempuh hidup baru ya baru membangun gitu ya baru membangun jadi tetap ada yang harus kita bangun harus yang diatur lagi harus ada yang diatur lagi tidak sama seperti dulu ketika kamu masih single iya benar dan itu yang mungkin harus di diberitahu juga kamu juga harus punya boundary juga iya ke keluarga gitu kan iya kok aku sama suami bisa punya boundary sampai kemana takut ya dasar ya itu lagi karena kan orang tua ya susah memang iya benar-benar aduh ya begitu ya wajar sih wajar tapi ya gak usah ngomong ini buka aib buka apa gitu karena dari setiap cerita ya kita harus bersyukur orang mau bercerita bukan maksud untuk menjelekan atau cari siapa yang salah gen tapi kita barangkali ada di antara yang menonton ini yang punya pengalaman yang sama bisa ikut merasakan hal yang sama mungkin bisa mencontoh cara yang ditempu oleh on sheet gitu ya bagaimana cara dia yaudah gitu ya yaudah memang udah ikhlas memang ikhlas gitu tapi ke depannya kamu punya solusi-solusi supaya hal yang mungkin tadinya kamu rasa gak nyaman itu akan lebih baik lagi iya karena udah ya aku pun kan akhirnya mengambil sikap setelah tiga kali kejadian besar kan jadi menurut aku kalau dibilang mediasikan lah kasih kesempatan harusnya mungkin sudah ya kesempatan itu sekarang gantian anak aku nih yang ternyata selama ini tanpa aku sadari neglected lah istilahnya sekarang gantian aku fokusnya ke dia gitu ya nanti yang kita pelajari selanjutnya adalah itu ya boleh lah kita menyimpan laci-laci laci-laci tapi jangan lupa laci-lacinya sesekali dibersihin juga debu-debunya gitu jangan dibiarin aja nanti pas dibuka wow ada sarang kecoa lagi di dalamnya ya tapi ya batasan diri itu batasan diri itu artinya bukan yang rigid banget gitu ya tapi itu tadi yang yang sampai saat ini kita mampunya atau kita merasa mampu sampai disini nih gitu dan itu perlu juga diinformasi jadi komunikasikan baik oleh pasangan baik untuk ke keluarga gitu ya dan kalau aku boleh berpesan kayak banyak kan yang berpikiran bahwa ini memang benar di agama kan istri itu harus taat sama suami betul harus dapet ridonya suami tapi di sisi lain jangan bikin para istri berkecil hati juga untuk berdiskusi gitu soalnya untuk kita bisa ada di titik yang sama-sama ikhlas sepakat menjalani sesuatu itu kan harus ada apa ya drive dari masing-masing juga kan gitu sama-sama sepakat sama-sama sepakat itu jadi ya maksud aku tadi aku selalu mendiskusikan terbuka sama Krishna itu bukan ya karena aku merasa pengen mendominasi hubungannya tapi aku tuh pengen kita bisa sama-sama mencapai goals-goals kita bersama bersama dengan speed yang sama pula dan sepakat oke iya kan ya itu kan kadang-kadang memang perlu komunikasi itu walaupun ya suami memutuskan tapi kan istri juga perlu tahu latar belakang kenapa suami memutuskan seperti itu keputusannya juga berdasarkan istrinya gimana gitu kan ya itu yang baik kan larangan-larangan tetap ada kok dari suami apa sih larangannya dari Krishna larangan kalau kayak kerja itu baju gak boleh seksi-seksi oh ya oke kayak aku di sports kan jadi dulu kan memang identik dengan baju ketat nah sekarang pun aku udah membatasi selalu bilang pokoknya kalau siaran pakai blazer sama celana sama kayak host cowok oh oke pokoknya dari segi pakaian terus apa lagi terus waktu sama anak kalau misalnya aku udah habis kerja seharian seminggu tuh misalnya Senin sampai Jumat bener-bener gak ada liburnya seenggaknya weekend aku harus full sama Kafka gitu karena aku pun menuntut hal yang sama ke dia aku menuntut dia harus ada waktu buat Kafka ya pada saat dia tuntut balik ya of course ya kan gitu pasti setiap orang tua juga pengennya kan seperti itu gue liat foto ini apa yang hal yang kamu pelajari dari sosok bunda dalam hidup kamu bundaku tuh orang yang sangat kuat karena seperti yang aku bilang masalah keluarga ku tuh wah banyak deh lapisnya gitu sampai ke generasi di atasnya orang tuaku pun juga adalah gitu masalah-masalahnya menurut aku untuk beliau bisa sampai ada di titiknya ini surviving skillsnya tuh sangat tinggi gitu karena jatuh bangunnya pun aku tau banget juga apa yang harus dia tempuh pun aku tau banget juga terlepas dari kemudian ada hal-hal yang sangat aku sayangkan terjadi aku tetap memandang beliau sebagai orang yang sangat kuat gitu bahkan kalau dibandingkan sama papa sambungku aja masih lebih tough bunda menurut aku kayak skill adaptasinya kemampuan dia untuk membawa diri itu second to none deh gitu dan aku berharap itu yang bisa aku pelajari juga dari beliau gitu gitu terus yang kedua bunda juga orangnya very sensitive sangat perasa sebenarnya kayak ada orang minta-minta atau apa beliau sama sekali gak pernah nolak untuk ngasih selalu ngasih atau ada orang dagang apa atau apa itu pasti dibeli sama dia jadi very sensitive itu yang juga aku coba untuk pelajari karena ya itu tadi karena aku kadang terlalu logis jadi terkesan tidak punya hati kan jadi di satu sisi aku pun tetap berusaha untuk lebih seperti bunda di hal-hal seperti itu itu kali ya aku rasa kamu juga tough seperti bunda dari yang kamu cerita kamu memadang bunda dan cerita kamu ya kalian punya sikap yang sama yang sama itu aww itu dia udah ngantuk tuh puternya si Kaskia udah ngantuk keluarga kecilmu iya apa yang kamu rasakan setiap kali memadang ini banyak banyak harapan sih pasti karena kan tiap orang menikah pasti punya harapan dan tujuannya masing-masing kalau aku dan Krishna tuh pengen kita bisa ada di setiap langkah anak kita ada di setiap gak hanya momen terbaik tapi juga momen terpuruknya anak kita pokoknya kita harus selalu ada buat dia lah itu yang kita pengen ada dan kita tuh pengen banget bisa menciptakan rumah yang sesuai dengan fungsinya tempat untuk berlindung tempat untuk pulang dan itu yang kita perjuangin banget sih buat Kafka karena tau banget jaman sekarang kayak dari dulu juga sih berumah tangga kan gak mudah ya jadi itu yang lagi kita coba canangkan buat anak kita buat Kafka gitu karena rencananya sih kayaknya emang for the time being cukup Kafka aja belum ada rencana nambah anak jadi kita harus semaksimal mungkin gak ada alasan untuk gak mengupayakan yang terbaik buat dia gitu apa saran kamu buat mungkin anak-anak di luar sana yang tadi yang bilang pada saat ini mungkin rezekinya lewat anak gitu untuk keluarga gitu dan pada orang tuanya pada anaknya dulu ya kalau buat anak-anaknya syukuri pasti sih aku yakin banget mereka pasti sangat bersyukur bisa ada di posisi ini bisa bantuin keluarga bahagia bisa membantu keluarga itu pasti bahagia pasti bahagia banget tapi di satu sisi aku juga mau mengingatkan untuk kita tuh harus punya kesadaran diri kayak sejauh mana kita bisa berkorban dan balik lagi apa batasan-batasan kita kalau perlu malah sampaikan sama orang tua gitu kalau misalnya ternyata dari orang tua tidak mendapat respon sesuai dengan keinginan kita juga lagi-lagi hidup kan memang kadang gak sesuai sama keinginan dan rencana ya jadi balik lagi ke diri kita sendiri gimana caranya kita bisa beradaptasi beradaptasi yang paling penting adalah jangan lupain diri sendiri jangan pernah lupain diri sendiri buat orang tua buat keluarga 100% boleh tapi lebih baik lagi 90% 10% nya kalau belum punya keluarga sendiri fokus sama diri sendiri tapi kalau udah punya anak suami tetap sisihin bagian untuk mereka gitu karena aku banyak banget terima DM yang udah menikah terus karena dari keluarganya masih ada kebutuhan menuntut ada kebutuhan akhirnya dia bener-bener kayak jor-joran buat keluarganya dan akhirnya keluarga kecilnya ini yang terbengkala itu banyak banget dan rata-rata pada bilang menyesal karena karena ya demi keluarga besarnya dia harus mengorbankan keluarga dia sendiri keluarga kecilnya ini gitu pada saat ngejalanin mungkin rasanya akan kayak ya tapi itu kan keluarga gue gak mungkin kali gue gak ngurusin atau apa paham paham banget tapi kita juga gak boleh lupa bahwa kita pun punya tanggung jawab atas diri sendiri dan buat yang sudah menikah atas keluarga kecil kita gitu jadi jangan hanya bakti kepada keluarga dan orang tua yang kita ingat di saat kita udah memutuskan untuk berkeluarga ya kita juga harus bisa fokus ke situ karena udah jadi tanggung jawab kita dan kalau untuk diri sendiri pada akhirnya kita kita tuh akan apa ya pada akhirnya kita akan sendirian juga kok nantinya gitu jadi sebelum waktu itu datang make sure kalian juga bisa membahagiakan diri sendiri dulu membahagiakan diri sendiri itu kan gak harus sesuatu yang besar dengan mengapresiasi tiap milestone tiap pencapaian aja itu udah ini banget karena aku pun termasuk orang-orang yang paham rasanya punya milestone tapi dianggap kurang akhirnya jadi lupa untuk mensyukur itu untuk celebrate itu karena isinya kewajiban kewajiban jadi buat yang lagi berjuang juga di posisi sama sebesar sekecil apapun jangan lupa untuk celebrate itu dan jangan dengan rasa bersalah tapi dengan rasa bersyukur gitu ya bener karena ya memang kita boleh kok kerja keras untuk menyenangkan diri sendiri bahagia untuk menyenangkan anak dan pasangan dan juga bahagia untuk keluarga besar tapi jangan sampai itu kemudian malah jadi bikin sakit semua ya diaturlah dikomunikasikan itu tadi sama bisa dong normalize keluarga tuh saling terbuka satu sama lain ayo dong gen Z yang sudah mau nikah nih karena kan yang jadul-jadul jadul-jadul lagi kayak generasi aku gitu kan banyak banget keluarga yang gak semua tapi banyak sekali keluarga yang tidak bisa terbuka kan kak soal keuangan apalagi ya kan soal keuangan apalagi sebenarnya butuh ini gak enak ngomongnya akhirnya sembuji-sembuji akhirnya buah gitu gak tau ya kan normalize yuk terbuka karena emang ya kalau di generasi aku kalau aku ya merasa emang takut karena kan ya kita terbiasa dengan kepatuhan itu tadi kan padahal kan diskusi bukan berarti kita tidak patuh tapi inget penyampaiannya yang enak yang baik tapi setuju-setuju setuju ya kadang-kadang tiba-tiba ya bener setuju ya normalize keterbukaan mulai sekarang sama siapapun di keluarga berapa utangnya utang kesiapun kebutuhannya apa gitu ya jangan tiba-tiba dar gitu kan terus ah gitu kasih sayang juga sih sebenarnya banyak tau kasih sayang oke yang di generasi aku tuh banyak yang sama orang tuanya again ini banyak ya bukannya semuanya banyak yang untuk physical affection tuh agak-agak sungkan oh iya karena terbiasa kayak yaudah patuh sama orang tua gitu tapi bukan yang tipe peluk bilang I love you apa segala macem aku soalnya salah satunya jadi aku merasa sungkan untuk kayak mendeklarasikan rasa cinta ke keluarga tuh aku sungkan gitu ada rasa takut gitu padahal itu gak apa-apa banget bukannya suatu kelemahan sama Krishna bisa? sama Krishna juga susah oh gitu? iya aku sama Krishna kan gak mesra bukan yang tipe physical affection kita tuh dia kompelin gak? untungnya dia tuh tipe yang kalau aku gak inisiasi dia inisiasi sampai akhir aku lama-lama jadi terbiasa gitu tapi yang Allah aku bilang aku gak biasa ya? iya ya aku sama adik-adikku aja soalnya gitu kan sama orang tua gitu jadinya gak bukan yang bentuk perhatiannya bukan malah lebih physical affection ke temen dibandingkan sama orang-orang yang bener-bener meaningful buat aku kalau sama temen bisa rangkul sepeluk cipik-cipiki justru agak meaningful malah kayak ada gak tau ya kayak takut takut apa gak tau takut ada penolakan atau takut kayak ih gitu soalnya kalau diihin aku takut kecewa atau apa gitu ingat physical touch itu juga penting penting sekali tak-tak-tak gitu Tuhan Onsi terima kasih banyak ya sama-sama untuk sharing ceritanya untuk tips-tipsnya mudah-mudahan ya yang baik kita bisa menjadikan hal yang jadi kita bisa contoh gitu kalaupun mungkin ada yang relate lah ya gitu ya kalau ada yang salah boleh dikoreksi aja gak apa-apa kita bisa belajar terus tapi ya sekali lagi apa yang dialami apa yang dirasakan apa yang dia jalankan itu adalah real gitu ya jadi ya kita gak bisa nilai karena kita gak berada di posisi dia gitu ya kita hanya bisa dengerin aja kalau sama iya sama aku gak sendiri gitu ya kalaupun oh ide bagus tuh ya kita contoh tapi kalau kayaknya aku gak cocok deh yaudah gak apa-apa juga bukan settingan ya kan dia bilang settingan soalnya ini settingan antar keluarga kali biar naik namanya terlalu banyak yang dilihat yang settingan sih ini semua dianggap settingan ini kayaknya aku banyak kan nonton film-film detektif gitu kali ya jadi kayak dicari angle-angle jamin gak oke terima kasih buat anda supaya sudah mengikuti obrolan ini silahkan diminum oh iya terima kasih spill the tea iya lah kayaknya orang-orang dikit-dikit settingan ya settingan ya udah sampe Randy sama Randy yang babak belur sampe gitu ya settingan ya ha? kalau settingan sampe kayak begitu mobilnya terbalik berkali-kali gila-gila dipikir-pikir settingan untungnya dimana naiknya juga paling lama cuma bentar doang ya Allah aduh-aduh aja oke then let's spill the tea bye